Kelompok Taliban memperketat pergerakan di Kabul, Afganistan bagi warga yang ingin melintas antar wilayah. Di satu sisi, jurubicara kelompok Taliban mengunggah sebuah video yang menunjukkan kepulangan pemimpinnya, yaitu Mullah Abdul Ghani Baradar ke Kandahar, Afganistan. Taliban menerap dan Indonesia sampai saat ini belum menentukan sikap kemana arah politiknya usai Afganistan dikuasai oleh kelompok Taliban. Namun, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menegaskan Indonesia sampai saat ini menolak keras terorisme dan radikalisme. Saya tidak mau mendalui bidang tugasnya Menteri Luar Negeri. Saya mohon nanti menanyakan kepada Menteri Luar Negeri, tetapi sikap dasar pemerintah kita sangat clear terhadap apa itu. Tindakan-tindakan terorisme, tindakan-tindakan radikalisme sangat jelas pemerintah.